Dua pelaku pembacokan terhadap pelajar di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi. Aksi para pelaku terekam oleh CCTV. Selain pelaku, petugas juga menyita senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Inilah rekaman CCTV aksi pembacokan di Jalan Kabupaten Sleman 30 Oktober lalu. Dua pelaku yang berboncengan membacok dua pelajar yang sedang berkendara. Dari rekaman inilah, dua pelaku yang berprofesi sebagai penjual angkringan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berdali pembacokan sebagai aksi balas dendam setelah pernah diancam pelajar lainnya. Namun pelaku salah sasaran karena kedua korban bukanlah pelajar yang mengancamnya. Dulu pelaku pernah kami amankan berkaitan dengan tindakan kekerasan juga. Namun demikian pada saat itu bisa diselesaikan secara keluargaan. Kemudian untuk kali ini memang kami proses. Karena memang perkuatan pelaku mengakibatkan luka yang luar biasa. Meskipun itu ada luka di kepala ini di jatiga. Terima kasih telah menonton!